Halo guys, hari ini kita lagi ada di tempat kerja kita lihat ya guys, di dalamnya seperti apa ini, ini bahan bakunya guys ini namanya seat ya guys, lembaran-lembaran atau unblock tuh guys yang ini double wall, dia ada 3 jenis ada single, double sama triple wall guys ini dia guys, banyak ya guys stoknya nah, yang ini single wall guys ini single, ini juga single single wall itu terdiri dari satu gelombang ya guys, di tengah dan dua lapisan kertas atas bawah untuk gini kertasnya juga ada medium, ada kerap oke guys, kita lihat ini dalam pabriknya seperti ini guys, banyak banget nih stok lembaran kardusnya coba guys, ini ini, eh mau ini mesin gak jalan mau mesin gak jalan mau potong mau potong waduh, ini belum jalan nih guys kita cari yang lagi produksi gimana ya nah, ini dia nih operator ini, Mas Yono halo Mas Yono oke, kita lihat yang ini nih guys tunggu, tunggu, tunggu benar oke guys, ini ini, namanya mesin apa sih? mesin triter triter fungsinya buat potong panton oke, ini jadi fungsinya buat ngotong ya guys karton dari ini kan ada ukurannya kan lebar ya guys pakai mesin itu dipotong jadi seukuran ini guys nah, itu kalau jadinya guys kalau dijadi seperti ini lembaran-lembaran ini bahannya double wall oke oke guys tadi mesin triter buat potong sekarang kita lihat mesin daikat guys mana daikat oke nah, ini di belakang kita mesin daikat guys namanya nah, ini mesin daikat mesin daikat ini fungsinya untuk mencetak ini guys mencetak sesuai bentuk yang kita inginkan guys dengan pisau dari plat baja jadi dia pakai pisau plat baja guys nah guys ini harus konsentrasi ya guys saat mengoperasikan mesin ini hasilnya seperti ini guys nah hasilnya seperti ini seperti ini guys ini nanti dikopek buat partisi kalau ada dikopek jadi ini makin daikat jadi guys disini kebanyakan customer nya garment dan elektronik guys ini di depan kita ini ada mesin stitching guys nah ini mesin stitching mesin stitching ini fungsinya untuk ini guys staples seperti staples guys dia nah seperti ini guys untuk merekatkan bisa pakai lem atau bisa pakai ini staples seperti ini guys jadi dia masuk ke dalam sini masuk nanti mesin ini bekerja hasilnya ya seperti ini oke guys mesin stitching ini mesin stitching nah ini yang untuk perusahaan otomotif ya guys otomotif oke kita jalan lagi guys mana mana mesin print gak ada yang jalan guys disini ada dua ya mesin print nya ini dia salah satunya ini nah ini mesin print cara kerjanya seperti ini guys jadi ini catakannya guys sisain ditempel disini nanti dia masuk dari sini guys nah operatornya nanti disini jadi lembaran kartu disini masuk melalui jalur ini guys masuk ke dalam nanti keluar udah ke print temen ini lagi belum jalan mesinnya ini ada satu lagi ini guys mesinnya ini juga belum jalan wah ini ini mau jalan kita lihat guys oke guys ini lagi setting dulu guys hasilnya nah kalau udah oke nanti langsung jalan lagi setting dulu ini guys yang udah jadi jadi ini buat Garmin ya ini tempat kita nih nah ini juga mau jalan nih mesinnya bentar lagi jadi ntar kartun keluar dari sini masuk ini dia ini dia ini dia oke ini mesin mesin apa namanya mesin long wave next so guys ini guys jadi satu menit bisa berapa lembar nih bisa satu menit bisa 20 lembar lebih 20 lembar lebih guys ini guys jadi ini ini cetaknya ini yang sablonnya oke yang temgi yang ini gak jalan mesin yang ini guys oh untuk terima kasih Nah ini dia guys Masuknya dari sini nih Oke guys Nah ini dia udah jalan nih guys Jadi bahan baku ini guys Nanti dipotong sesuai ukuran yang diinginkan Hasilnya seperti ini guys Ini Limbahnya nih Nanti dibuang limbah Nah kita buang disini guys Limbah guys Ini limbah Kita buang disini Kita ke bagian partisio guys Lihat-lihat Pengerjaan ibu-ibu guys Nah ini proses Pengeleman guys Untuk bok-bok partisi Isi abu Ini prosesnya seperti ini guys Untuk Pengeleman Karton bok yang dalamnya Ada partisinya Ini untuk komponen elektronik ya guys Makanya dia Ada sekat-sekatnya Seperti ini Ini ada juga Nah Ini nih guys Nah tadi mesin day cut itu guys Untuk menghasilkan Partisi seperti ini guys Jadi sekat-sekat ini Fungsinya Untuk naruh spare part ya guys Ada banyak banget nih Dalamnya Ini ada macam tipe juga guys Gak cuman satu macam Nah ini kayak sisir-sisir gini ya guys Nanti mereka Dibentuk Menjadi sebuah Sekat-sekat Atau partisi guys Nah seperti ini guys Oke guys Seperti ini Komponen elektronik ya guys Ini 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 Lock ya guys Lock Oh mas tanah Ini mesin apa mas tanah Ya ikat Ya ikat Isinya buat apa nih Buat Bikin partisi Usir Oke guys Ini di bagian depan Bagian Muat ya guys Tuh Parton box yang udah siap dikirim Seperti ini guys Ini yang udah siap dikirim Mereka menunggu untuk dimasukkan ke dalam mobil box Oke Seperti ini guys Seperti ini Sampai jumpa di video